Hai ya santun menemani pesta di malam ini atur daya kurang omah oleh Tommy Art 56 keren sekali oke halo teman-teman selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56 jadi video kali ini seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi buat kalian yang ingin edit video jerakiruk di aplikasi Alec Masya lagi makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini kan bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload Nah oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alit motionnya Oke jika kan bisa masuk ke aplikasinya di bagian sini ke bisa klik akun plus dibawah untuk rasio dan bisa pilih yang 9 banding 16 kemudian bisa klik yang buat proyek nah jika sudah seperti ini ke bisa klik akun plus aja kemudian di bagian ini kan bisa tambahkan untuk audionya ya unta untuk lagu DJ nya ini gua sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi Kak bisa pilih lihat semua akun ke bisa pilih yang album pilih yang paling atas Nah biasanya tetap terhadap paling bawah ya akan bisa klik ikon plus aja seperti ini neka juga sudah seperti ini kan bisa langsung untuk menandai untuk detik beatnya dan cara penandaannya ya buat kalian yang baru ngedit atau belum tahu tak bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini kemudian bisa klik yang pas detik bitnya ya pas angka bitnya ini kan bisa klik aja ya otomatis akan muncul tanda merah seperti ini nah jika sudah muncul seperti itu berarti itu tandanya sudah tertanda ya oke di sini untuk menandai detik bit selengkapnya kamu bisa cek di deskripsi video ini nah oke teman-teman jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir nih di bagian sini langsung aja kan bisa kembali ke bagian detik 00 sini nah di bagian sini kalian bisa klik ikon plus kemudian bisa pilih yang persegi ya yang di bagian kotak di sini kiri sendiri ya Nah kemudian di bagian sini untuk di bagian yang warna di bagian sini kalian bisa terserah ya di bagian sini gua pakai yang warna mana ya warna biru aja ya di bagian sini klik kembali kemudian bisa klik ikon titik 3 di pojok kanan atas pun ke bisa klik yang renggangkan ke area komposisi ya Nah otomatis akan full seperti ini nah di bagian persegi ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 6 banding 11 ya di bagian sini oke di bagian sini ini kan bisa panjangkan saja seperti ini nah juga sudah seperti ini kan bisa di bagian sini tambahkan efek ya Nah masuk ke bagian yang efek kemudian bisa tambahkan efek ada bagian sini masuk ke bagian yang prosedural nah ini ya prosedural nah di bagian sini bisa tambahkan efek yang namanya itu garis-garis ya seperti ini tambahkan saja klik pengantaran standar nah untuk di bagian jumlah di di bagian sini yang bisa apa menjadi 30,0 ke 30,0 ya seperti ini untuk di bagian lebar kan bisa apa menjadi 1,0 vulkan aja ya kondisi bagian sudut kan bisa turunkan aja menjadi nol nah masuk ke bagian tahap kalian bisa tambahkan kunci di awal seperti ini nah untuk di bagian yang akhir dan di bagian sini masuk ke bagian akhir ya seperti ini nah tambahkan kunci kami saat naikkan aja menjadi 0,20 nah kayak seperti ini nah juga di sini untuk di bagian sini Scroll kebawah untuk di bagian warna kan bisa pilih terserah kalian ya di bagian sini gua pakai yang ini aja yang ping ya yang ini nah jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali nah klik kembali lagi nah nanti sini seperti ini ya oke seperti itu eh maaf bagian sini kan suatu di warna tadi ya di efek nah untuk di bagian warna bagian sini gua pakai pilih yang ini aja ya Nah yang ini nah maaf di bagian sini kan bisa pilih yang hitam aja ya seperti ini maaf tadi salah ya Nah kun di bagian sini ke bisa klik kembali kemudian bisa klik efek lagi nah di bagian sini kan bisa tambahkan efek masuk ke bagian yang prosedur lagi nah di bagian sini ke bisa tambahkan efek yang war yang yang ini ya yang titik ini kan bisa tambahkan sejarah atau dots ini tambahkan klik pengaturan standar nah oke kemudian di bagian sini ke bisa masuk ke bagian yang titiknya ya di bagian sini untuk di bagian sekalakan bisa biarkan masuk ke bagian tahap tambahkan kunci untuk di bagian awal dan di bagian akhir kan bisa tambahkan kunci juga ya di bagian sini nah tambahkan kunci kan bisa apa menjadi sekitar 2000 ya kalau enggak oke 2000 Oke seperti ini ya pun di bagian sini nah Scroll kebawah untuk di bagian yang radius masuk ke bagian radius ubah menjadi 0,300 Oke 0,300 seperti ini berantut di bagian feeder untuk bagian feeder kamu bisa apa menjadi 0,450 nah kemudian di bagian yang warna satu kalian bisa pilih yang warna pink yang ini ya merah ini nah untuk di bagian yang warna 2 akan bisa pilih yang biru atau yang apa ya terserah kalian ya di sini gue pakai yang warna biru aja dari bagian sini kemudian kemudian ke bisa untuk di bagian kepadatan ini ya di bagian kepadatan shoot kalau bisa menjadi lima aja kayak seperti ini ya juga seperti ini kan bisa klik masuk ke bagian yang seat ya di bagian bawah sini nanti di bagian set kan bisa apa menjadi 0,03 aja seperti ini nah akan bisa klik kembali kemudian bisa klik kembali nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya oke jika sudah seperti ini di bagian sini itu sudah jadi ya kemudian bisa masuk ke bagian yang detik yang mana ya yang awal sini ya di detik 0,1 banding 29 dan bagian sini langsung aja bisa tambahkan untuk fotonya kemudian bisa klik yang media tambahkan foto untuk yang pertama ya di bagian sini tambahkan saja di foto ini nah foto pertama ini kan bisa panjangkan sampai ke detik yang yang 0,6 banding 11 ini kan bisa panjangkan saja seperti ini naiknya nah jika ada seperti ini kan bisa klik yang move atau transform kan bisa pilih yang nomor tiga ya seperti ini kemudian bisa kecilkan sampai ke 320 atau berapa ya pokoknya kecil nah oke sekitar 320 aja seperti ini ya kemudian di bagian sini kan bisa klik kembali nah untuk di bagian sini kan bisa geser ke bagian atas ya di move atau transform di icon nomor satu dan bisa kan bisa geser aja ke pojok kanan atas seperti ini Oke jika sudah seperti ini kemudian ke bisa klik kembali kalau bisa klik icon plus di bagian sini kemudian bisa gandakan satu layar nah oke jika seperti ini kan bisa masuk ke bagian yang sini detik 06 banding 13 berarti bisa klik yang di bagian sini kuning pangkas ke bagian yang kanannya ya seperti ini nah bagian 06 banding 03 ini bisa pangkas ke kanan Klik kembali nah kemudian sini bisa klik foto ini kan bisa gandakan sampai 4 kali ya gandakan satu layar nah aku bisa gandakan lagi gandakan lagi nah ke pokoknya sampai fotonya itu 6 ya 12345 mengkurang satu lagi Oke 6 ya seperti ini nah ke juga sudah seperti ini nih kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang sini kan bisa klik yang color and fill klik yang ininya munika bisa tambah tambahkan saja pilih saja untuk foto yang ingin kalian edit ya di bagian foto-fotongan di bagian foto yang sini aku pakai pilih ini aja akan bisa klik icon plus di pojok kanan atas nah di bagian sini kan bisa klik kembali nah tambahkan untuk fotonya aja ya ganti-ganti aja untuk fotonya yang ingin kalian edit ya Nah di bagian sini gua tambahkan dulu aja Nah oke teman-teman jika kalian sudah sesuaikan dan ganti fotonya seperti ini jangan ganti fotonya sama foto yang ingin kalian edit dan nanti hasinya bukan seperti ini nah di bagian sini kan bisa masuk ke bagian potongan foto dua dari bawah ini klik move and transform klik icon pertama akan bisa geser ke bagian bawah seperti ini yang pokoknya akan bisa sesuaikan aja ya Oke seperti ini nah akan bisa masuk ke foto yang yang ketiga kami bisa turunkan lagi Oke seperti ini ya Nah menuntut di bagian potongan foto yang atasnya juga akan bisa tambah ke ya klik move dan transform sesuaikan ya taruh di bagian kanannya seperti ini oke seperti ini ya pokoknya akan bisa sesuaikan dulu sampai ke bagian akhir ya untuk fotonya seperti ini nah oke guys ya jika kalian sudah selesai untuk sesuaikan fotonya jadi seperti ini di bagian sini kan bisa masuk ke bagian potongan foto yang paling bawah sini nah di bagian potongan foto yang atas ya di bagian sini nah di pojok sini kan bisa tambahkan klik yang move atau transform dulu klik icon yang pertama dan bagian sini masuk aja ke bagian tertik kosong 2 banding 20 tambahkan kunci ya di bagian sini menentu di bagian awal kan bisa tambahkan kunci yang bisa geser ke bagian kiri ya sampai hilang fotonya Oke seperti ini luruskan ya konek bagian sini masuk ke bagian yang tengahnya klik icon kurva klik icon yang ketiga dari bagian sini kan bisa tambah untuk kurvanya itu seperti ini ya Nah kekiri ya Nah di bagian sini kan bisa klik kembali klik kembali lagi klik kembali nah bisa lakukan itu berulang di bagian potongan foto yang atasnya ya kliknya move dan transform nah di bagian detik yang kosong 2 banding 20 maus bagian sini nah tambahkan kunci untuk di bagian awal tambahkan kunci dan geser ke bagian kiri nah kuning kami saat masuk ke tengahnya klik kurva klik icon yang ketiga truk kurva kekiri nah kita bisa seperti ini ya Nah oke di bagian sini kan bisa lakukan itu sampai ke fotongan foto yang terakhir ya tambahkan sesuaikan aja dulu seperti ini nah di icon pertama ya nah seperti ini tambahkan kunci detik kosong 2 banding 20 nah oke guys jika kalian sudah selesai untuk sesuaikan sampai ke bagian akhirnya nanti hasil sementaranya itu bakalan seperti ini ya Nah nanti hasilnya bakalan seperti ini ya di bagian sini kan bisa masuk ke bagian detik kosong 3 banding 11 ya di bagian sini masuk aja seperti ini nah kemudian bisa pilih yang foto yang di bagian paling atas ya seperti ini untuk di pojok kanan bawah ya pojok kanan bawah ini kan bisa klik aja ya di bagian potongan foto yang sini kan bisa klik ya move atau transform kuning ke bisa klik icon yang pertama ya ya bahkan kunci untuk di bagian yang awal sini kemudian bisa masuk ke bagian detik kosong 4 banding 06 tambahkan kunci ke bisa geser ke bagian yang kanan ya geser aja lagi ke bagian sini sampai hilang gitu ya oke kemudian bagian sini kan bisa masuk ke tengahnya klik icon kurva kemudian bisa klik icon yang nomor 2 truk kurva full ya seperti ini nah kayak juga sudah seperti eh maaf kurvanya itu nomor 2 ya seatur kurvanya itu seperti ini Hai nah kebawah ya kemudian bisa klik kembali nah kemudian masuk ke bagian detik besini klik kembali klik kembali lagi masuk ke bagian potongan foto yang sebelah kirinya ya si foto yang una ini nah kuni ke bisa klik aja klik move atau transform kemudian di bagian sini tambahkan kunci untuk dibicara lanjutnya tambahkan kunci kan bisa geser ke bagian yang kiri ya ya seperti ini kemudian masuk ke bagian tengahnya klik ikon kurva klik ikon kedua truk kurva agak kebawah oke kemudian bisa klik kembali klik kembali kemudian masuk ke bagian yang sini detik yang 04 banding 22 kamu bisa klik foto yang di bagian yang ini ya yang atasnya di bagian una ini nah seperti ini kamu bisa klik move dan transform tambahkan kunci di bagian sini kemudian masuk ke bagian sini di sini tambahkan kunci geser ke bagian kiri Nah kita bisa lakukan itu aja ya sesuaikan sampai ke bagian akhir di bagian sini nah caranya simpel kok di bagian sini itu sesuai dengan beat musiknya aja ya seperti ini Oke teman-teman di bagian sini kan tinggal satu foto lagi ya di bagian potongan foto yang kiri atas yang atas kiri ini kan bisa masuk ke bagian klik aja untuk dibawahkan potongan foto yang atas kiri ini dari foto terakhir ini klik move dan transform kemudian bisa klik yang di bagian di bagian sini tambahkan kunci yang di bagian sini tambahkan kunci yang bisa geser ke bagian tengah ya seperti ini nah ke tengah ya maaf gue cari dulu untuk tengahnya di kira-kira tengah aja seperti ini yakni bagian akhir sini yang bisa tinggal tambahkan kunci aja juga enggak apa-apa pun bisa di bagian sini klik icon kurva kemudian bisa klik yang di bagian yang nomor dua ya atur kurvanya itu seperti tadi seperti ini nah nanti saya bakal seperti ini nah oke jika sudah seperti ini klik kembali kemudian bisa klik yang icon nomor tiga ya di bagian sini masuk ke bagian detik 05 banding 25 tambahkan kunci dan bagian sini ya Nah untuk di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang akhir sini tambahkan kunci kalian bisa zoom aja ya sekitar 1080 yang normal lagi nah sekitar 1080 maaf untuk di bagian yang bagian awal tadi untuk di bagian tanda sini kurang ke tengah ya oke seperti ini kemudian di bagian sini kan bisa masuk ke yang tadi kunci bisa zoom nah kurang ke tengah ya tandanya itu kan sesuaikan aja ya oke di bagian sini kan bisa sesuaikan aja ya untuk jumlah jumlah tuh kira-kira seperti ini kan bisa zoom kemudian di bagian sini untuk di icon pertama sama jika kurang pas kan bisa sesuaikan di pas tengahnya ya Nah konusi di bagian yang jumlah ini kan bisa masuk ke tengahnya sini klik kurva kemudian bisa klik icon yang kedua atur kurvanya itu icon ke bawah ya seperti ini nah seperti ini nah jika sudah seperti ini kemudian bisa klik kembali kemudian bisa ke bagian sini ya Nah nanti hasilnya hasil sementara itu bahkan seperti ini ya Nah kita lihat dulu nanti kira-kira bakalan seperti itu ya Nah jika sudah seperti ini di bagian sini kan bisa masuk ke bagian potongan foto yang paling bawah ya foto yang paling panjang ini di bagian potongan foto yang sini klik aja kemudian ke bisa ke masuk ke bagian yang detik 08 banding 16 ya di bagian sini nah kemudian bisa panjangkan saja ke kanan seperti ini nah kemudian di bagian sini kan bisa masuk ke bagian yang detik 06 banding 11 yang ini pun bisa pangkas ketengah aja ya seperti ini biar nanti itu ukurannya itu sama ya seperti ini oke juga sudah seperti ini kan bisa pangkas ditambahkan aja untuk fotonya dulu ya seperti ini guna bisa klik icon plus tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit ya dan begini itu tidak sesuai juga tidak apa-apa akan bisa acak aja untuk fotonya gue foto yang ini aja ya nah ini aja ya di bagian potongan foto ini kan bisa panjangkan sampai ke detik 10 banding 22 seperti ini tambahkan lagi foto nah ini aku bisa panjangkan sampai ke bagian detik 12 banding 28 panjangkan nah di bagian sini kan bisa tambahkan dulu sampai ke bagian akhir ya untuk detik pergantian fotonya gue sudah sediakan untuk dia pergantiannya di deskripsi Oke teman-teman jika kalian sudah selesai untuk menambahkan fotonya sampai ke bagian akhir sini nah di bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang paling paling awal ya di bagian sini nah di bagian sini untuk dibagian potongan foto yang awal sini kita bisa pangkas-pangkas dulu untuk fotonya seperti ini Pangekat saja untuk fotonya Nah jadi bagian potongan foto berikutnya gak bisa B Rise untuk diawal bitnya saja ya nah langkain kemudian dibagian sini biarkan nah di Begian sini kita Kita buat selang seling aja ya Nah untuk dibagian potongan foto berikutnya kan bisa pangkas-pangkas aja untuk fotonya okay seperti ini nahdi bergantian sini ini kan bisa untuk difoto sini kan bisa pangkas aja di awalnya nanti di bagian potongan foto yang sini kan bisa pangkas-pangkas sesuai bitnya kan bisa lakukan itu selang-seling aja gitu ya mudah kok Oke di bagian sini kan bisa pangkas awal bitnya saja Oke jika sudah seperti ini nih kan bisa masuk ke bagian yang foto paling awal tadi ya Nah di bagian potongan foto yang yang sini nah di bagian sini kan bisa klik yang di bagian sini masuk ke bagian yang disini ya Nah di bagian sini ketambahkan aja untuk foto tambahkan untuk yang persegi ini ya Nah persegi ini di bagian sini kan bisa masuk ke bagian edit bentuk ya Nah untuk di bagian edit bentuk sini kalian bisa masuk ke bagian yang X nya ubah menjadi 600 Oke 600 ya seperti ini penutup di bagian yang Jek yang bisa kita ubah menjadi 530 Oke ya seperti ini nah ke juga seperti ini klik kembali kemudian bisa klik color and film untuk warnanya gak bisa pilih yang putih ya seperti ini nah di bagian sini kan bisa pangkas aja sampai ke bagian 07 banding 06 ini nah ke juga sudah seperti ini nah nanti hasilnya seperti ini dari bagian sini kan bisa klik aja untuk fotonya ini kemudian bisa klik yang mau atau transform kami bisa turunkan aja dulu ya seperti ini kayak seperti ini maaf Nah kayak seperti ini Nah di bagian sini kan bisa masuk kebaikan tambahkan kunci untuk dibagian awal sini dan dibagian akhir tambahkan kunci nah di bagian tengah juga ya kan bisa tambahkan kunci nah untuk dibagian awal kalau misal tam untuk kuncinya ke bisa turunkan ya seperti ini turunkan aja menjadi hilang seperti ini sampai hilang gitu Nah untuk di bagian akhir Kita bisa turunkan juga Sampai hilang Oke ya seperti ini Nah kemudian kita bisa masuk ke tengahnya sini Klik kurva, klik icon ketiga atur kurva ke kiri Klik panah ke kanan, icon kedua Kemudian kita atur kurva seperti ini Nah nanti hasilnya akan seperti ini ya Oke juga jika sudah seperti ini Kita bisa masuk ke bagian sini Klik efek ya Klik kembali aja klik efek Nah tambahkan efek untuk di bagian Eh maaf kan bisa gandakan aja dulu ya Nah kan bisa klik icon plus Kemudian kita bisa gandakan satu layar Nah seperti ini Nah untuk di bagian potongan foto yang ke atas ya Potongannya perseginya Kita bisa klik move dan transform Kita bisa hapus untuk semua kuncinya dulu Oke seperti ini Nah di bagian sini kan bisa geser dulu ke bagian atas ya Nah oke sampai ke bagian atas sini ya Kemudian kita bisa klik yang di bagian sini Tambahkan kunci keyframe di bagian awal Dan di bagian maaf ya Dan di bagian yang akhir sini ya Oke di bagian akhir sini Kemudian di bagian yang tengahnya Kan bisa samakan sama yang bawah ini Untuk kunci keyframe Nah tambahkan kunci keyframe Nah oke untuk di bagian tengah sini Untuk di bagian awal sini Kan bisa turunkan aja ke bagian bawah Oke kemudian untuk di bagian tengah Kan bisa biarkan Untuk di bagian akhir Kan bisa turunkan lagi ke bawah Ya seperti ini Kemudian bisa klik ikon kurva Klik ikon yang ketiga Atur kurva ke kiri Klik ke panah ke kanan Aikon kedua Atur seperti ini Nah nanti hasilnya kira-kira Bukan seperti ini ya Nah di bagian sini Itu kan agak kesempitan Yang di bagian sini Kan bisa sesuaikan Untuk di move dan transform ya Untuk di tengahnya kan bisa Agak geser ke bawah aja Biar agak regang gitu Oke seperti ini Nah untuk di bagian atasnya Juga kan bisa geser ya Geser ke atas sedikit Oke seperti ini ya Nah di bagian sini Klik kembali Klik kembali Nah nanti kemudian di bagian sini Tambahkan satu efek lagi Masuk ke bagian yang prosedural ya Di bagian sini Klik aja Tambahkan efek yang garis-garis ya Klik pengaturan standar Nah di bagian sini Untuk jumlahnya kan bisa Obam menjadi 30 Oke seperti ini Kemudian untuk di bagian 30 ya Untuk di bagian yang lebar Kalian bisa obam menjadi 1,0 0,10 aja ya Oke 0,10 seperti ini Kemudian untuk di bagian sudut Kamu bisa turunkan menjadi 0 Kemudian masuk ke bagian tahap Kamu bisa biarkan Untuk di bagian warna Kamu bisa pilih yang hitam ya Seperti ini Nah kemudian di bagian sini Klik kembali Kemudian kembali lagi Klik efek Klik ikon titik 3 Salin efek Dan tempel efeknya Di bagian potongan persegi Yang atas juga ya Tempel aja seperti ini Nah biar ada garis hitam Garis hitamnya gitu ya Seperti ini Nah oke Jika sudah seperti ini Di bagian sini Masuk ke awal sini Kemudian kebisa Klik ikon plus Kamu bisa pilih yang teks ya Tambahkan aja Untuk tulisannya ya Nah di bagian sini Itu di bagian sini Tuliskan aja Itu nama kalian ya Di bagian sini Untuk contoh Aku tulis aja Nama kalian itu Seperti pencarian itu Oke seperti ini Nah kemudian Kemudian kalian bisa Klik yang di bagian atas Untuk di bagian ukuran Ubah menjadi 32 Untuk di bagian warna Abu-abu ini Kalian bisa Ubah menjadi putih aja Kemudian kalian bisa Klik yang robo Regular ini Kalian bisa Untuk yang Lihat semua Nah di bagian sini Itu kalian bisa Menentukan untuk Tipe hurufnya ya Kalian bisa klik Tipe pencarian itu Klik aja Kalian bisa Jika kalian bisa ingin Sama ya Seperti ini Untuk nama fontnya Permanen Nah permanen Marker regular Ya di bagian sini Klik aja Nah oke Jika sudah Seperti ini Kalian bisa Klik kembali Nah nanti Ke seperti ini Nah jika sudah Seperti ini Kalian bisa Klik yang di bagian Lihat di bagian sini Untuk di bagian namanya Klik yang di bagian Edit text Nah untuk di bagian sini Biar pas tengah aja Seperti ini Klik satu kali aja Seperti ini Nah oke Seperti ini Kemudian di bagian sini Biar enggak Nah seperti ini aja Klik kembali Kemudian di bagian Nama kalian ya Hapus Nah oke Seperti ini Nah oke Seperti ini ya Kemudian bisa pangkas Untuk di bagian sini Pangkas ke kanan aja Seperti ini Nah kemudian bisa Klik yang di bagian Yang move Atau transform Klik icon yang ketiga Ya maaf Di bagian sini Masuk ke border Dan bayangan aja dulu Ya Kemudian aktifkan Untuk stroknya Nah masuk ke bagian Icon yang ketiga Kemudian untuk di bagian sini Untuk bayangannya Kan bisa aktifkan Kemudian kan bisa Masuk ke bagian Yang mana ya Untuk di ketebalan Ukurannya Kan bisa Abang jadi 5 aja Nah kayak seperti ini ya Nah jika sudah Seperti ini Kan bisa klik Kembali Kemudian kan bisa Klik yang move Atau transform Dan di bagian sini Kan bisa sesuaikan aja Kurang ke bagian atas gitu Kayak seperti ini ya Nah kan bisa Sesuaikan seperti ini Nah jika sudah Seperti ini Kan bisa klik yang Di bagian yang sini Tambahkan kunci Di awal Dan di bagian akhir Nah di bagian tengahnya juga ya Kemudian tambahkan kunci Nah paskan aja Sama ke bagian sini Pokoknya pas tengah ya Di klik yang di bagian sini Tambahkan kunci Nah untuk di bagian sini Untuk di bagian yang awal Kan bisa geser Ke bagian yang kiri ya Sampai hilang Menanti di bagian awal Di bagian tengah Kan bisa biarkan Untuk di bagian akhir Geser ke bagian kanan ya Oke seperti ini Kemudian kami masuk ke sini Klik ikon kurva Klik ikon ketiga Atur kurva kiri Klik panah ke kanan Ikon kedua Atur kurva seperti ini Nah nanti hasilnya Bakal seperti ini ya Ada namanya gitu Nah kayak seperti ini Nah kayak juga Sudah seperti ini Kemudian kami bisa Klik yang ikon Gambar mata ini ya Klik yang tiga ini Kemudian kami bisa Klik ikon plus Di bagian sini Kemudian kami bisa Salin tiga layar ini ya Nah kemudian kami bisa Klik kembali Nah kami bisa tempel aja Setiap awal pergantian foto ya Seperti ini Tempel aja Kemudian kami bisa Klik yang ikon plus Di bagian sini Tempel tiga layar Nah seperti ini Nah oke Jika sudah seperti ini Nah jika kelebihan Kami bisa hapus ya Jika tidak Kami bisa biarkan aja Seperti ini Nah di bagian sini Kami bisa tempel saja Ke setiap awal Pergantian foto ya Klik ikon plus Di bagian sini Kemudian kami bisa Tempel tiga layar Nah tempel aja Seperti itu ya Setiap awal pergantian foto Oke teman-teman jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya te tempel yang ini ya sampai ke pergantian foto yang di bagian air nah nanti hasilnya bakal seperti ini Nah kita buat jedak judulnya ya sekarang di bagian sini masuk aja ke bagian yang mana ya di bagian potongan foto yang paling awal sini and di bagian sini kan bisa sesuaikan untuk di bagian potongan foto yang masih panjang ya yang belum kita ini yang belum kita potong kliknya move dan transform kita kasih efek zoom aja di di bagian sini dan di bagian air juga tambahkan untuk di bagian sini tambahkan kunci kan bisa agak Zoom eh maaf Oh salah ya di bagian sini klik icon yang ketiga ya Nah di bagian sini kemudian tambahkan kunci di awal dan di bagian yang akhir nah untuk di bagian sini tambahkan kunci kan bisa zoom nah seperti ini kun di bagian sini kami setambahkan kunci kalian bisa tambahkan kuntuk kurva di ekon ketiga tur kuva seperti ini Nah semuanya ya Hai nah jika sudah seperti seperti ini klik kembali langsung aja kan bisa potong untuk fotonya seperti ini oke potong aja ya Nah bisa lakukan itu berulang di bagian potongan foto yang masih panjang ya seperti ini nah di bagian potongan foto yang masih panjang ini nah klik aja kuning bisa tambahkan seperti tadi di move dan transform Oke kuning bisa di bagian sini kita kasih variasi ya ke bisa klik icon yang kedua yang di bagian menu rotasi tambahkan kunci di bagian sini dan bagian di bagian sini ubah aja menjadi min 10 nah di bagian sini ubah menjadi 10 nanti di bagian akhir turunkan aja menjadi nol Nah untuk kurvanya itu sama seperti tadi ya klik icon ketiga terkurva seperti ini nah kemudian jika sudah seperti ini langsung aja kan bisa potong untuk fotonya nah seperti ini akan bisa sesuaikan aja sampai ke bagian air dibandingkan potongan foto yang masih lebih panjang ini ya Nah yang belum kita potong ya maaf dari mana ya ini nah begini sini ya kayaknya nah oke jika kalian sudah selesai untuk di bagian move dan transform sesuaikan dengan dan potong-potong seperti ini kembali ke bagian yang sini ya maaf di bagian yang awal sini kita langsung buat efek untuk jeruk-jeruknya ya Nah di bagian yang sini kemudian bisa klik yang fotonya kuning bisa ke efek tambahkan efek nah di bagian sini ke bisa tambahkan efek masuk ke bagian yang distorsi atau waktu ya tambahkan efek nah kuning bisa tambahkan efek yang ubin atau tayless klip pengaturan standar nah di bagian sini aktifkan aja untuk mirrornya klik kembali kelefek lagi tambahkan efek nah tambahkan efek obang ambing ya di bagian sini di tengah itu sudah ada klik aja untuk di bagian obang ambing nah di bagian sini untuk di bagian obang ambing untuk surutnya ubah aja menjadi 90 oke 90 seperti ini mengembangkan di sini untuk frekuensinya akan bisa ubah aja menjadi berapa ya 0,50 aja ya 0,65 aja ya kalau enggak ya seperti ini nah kemudian itu di bagian yang magnetut kan bisa tambahkan kunci di bagian awal dan bisa ubah menjadi 125 kayak seperti ini menonton di bagian akhir tambahkan kunci turunkan menjadi 0 klik kembali kelefek lagi ke bisa tambahkan efek dan di bagian sini masuk ke bagian yang move atau transform lagi kuning bisa tambahkan efek yang ayun atau swing klip pengaturan standar dan bagian sini untuk di bagian ini untuk frekuensi turunkan aja menjadi satu ya seperti ini menonton bagian sudut satu tambahkan kunci di bagian awal ubah menjadi min3 game 3 ya seperti ini menambahkan kunci di bagian akhir turunkan aja menjadi 0 nah masuk ke bagian yang sudut 2 tambahkan kunci di bagian awal sini ubah menjadi min2 eh ubah menjadi dua ya ke 2,0 seperti ini untuk di bagian akhir tambahkan kunci kalian bisa ubah menjadi nol nah klik kembali ke efek lagi kan bisa tambahkan efek dan di bagian sini masuk ke bagian yang warna dan cahaya nah akan bisa tambahkan efek yang paparan atau gamma klip pengaturan standar dan di bagian paparan atau gamanya untuk ekspresinya masuk ke bagian tengahnya sini klik tambahkan kunci keyframe untuk di bagian awal kita tambahkan kunci ubah menjadi satu koma berapa ya 1,10 aja ya kalau enggak seperti ini nah masuk ke bagian tengahnya sini klik kurva klik icon yang ketiga atur kurva setengah atas ya kalau enggak di bagian yang awal sini kalian bisa tambahkan kuya umumnya di 1220 aja ya seperti ini klik kembali klik efek lagi tambahkan satu efek lagi dan di bagian sini masuk ke bagian yang blur ya kemudian kita bisa tambahkan efek di bagian yang beram gerak nah klik aja untuk beram geraknya tambahkan aja nah di bagian sini tuh sudah ya jarak kejutnya itu seperti ini nah klik aja klik ikon titik tiga kemudian bisa salin efek nah di bagian sini kan bisa saat tempel aja set efeknya ini sampai ke bagian akhir ya ke semua potongan ingat sampai ke bagian akhir ya ke semua potongan tempel aja dulu maaf teman-teman tadi di bagian sini itu ada yang salah ya di bagian sini klik aja untuk di bagian yang efek di bagian obang abing ya maaf untuk di bagian sudut sini untuk di bagian 90 itu kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian yang awal ya di bagian awal sini di akhir ya di sini tambahkan kunci di bagian 90 Nah untuk di bagian awal sini tambahkan kunci kan bisa turunkan menjadi min 90 ya maaf tadi itu salah biar jeda geruknya itu ke muter gitu ya dan bagian sini menjadi min 90 80 aja Oke seperti ini oke juga sudah seperti ini klik kembali baru kan bisa klik salin efek dan kan bisa tempel ke semua layarnya dan tempel aja ya ke semua layar layarnya ya di bagian sini gua tempel aja dulu nah oke guys ya jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian air di bagian sini klik kembali aja klik kembali nah di bagian sini hasil sementarnya bahkan seperti ini nah nih sebagai sini tuh sudah di bagian jeruknya itu seperti ini aja ya Nah di di bagian sini kan bisa masuk ke bagian yang awal dan kita balik secara horizontal di bagian foto yang sini nah di bagian potongan foto ini ke bisa balik secara horizontal yang tidak ada efek jumlah ya maaf mana tadi ya kayak ini masuk ke bagian potongan foto yang tengahnya kembali secara horizontal aja seperti ini Nah klik kembali kemudian bisa langkain satu buah foto ya di bagian sini kan pasti ada efek zoomnya yang di bagian sini kan tidak ada ya di bagian sini ke bisa kembali 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 awal ya seperti ini nah di bagian sini kita tambahkan untuk variasinya lagi ya di bagian tepi listriknya yang akan bisa tambahkan aja kunika bisa klik efek tambahkan efek yang dibagian sini masuk ke bagian yang gabar dan tepi nah kemudian di bagian sini kan bisa tambahkan saja tepi halus ini ya bisa tambahkan dulu klik aja klik pengontrol standar dari bagian tepi halus ini untuk di bagian kekuatan kan bisa ubah aja menjadi 0,40 ke 0,40 seperti ini menandu di bagian Max ke layar ini kan bisa aktifkan kemudian bisa klik kembali kemudian bisa masuk lagi ke efek tambahkan efek dan di bagian sini kan bisa masuk ke bagian yang gambar dan tepi lagi nah seperti ini kemudian bisa masuk ke bagian sini tambahkan efek yang tepi listrik klik pengaturan standar dan di bagian tepi listrik untuk di bagian jarak kan bisa turunkan aja menjadi 0 kemudian bisa masuk ke bagian yang detail kan bisa turunkan lagi menjadi 0 seperti ini nah kayak juga sudah seperti ini untuk di bagian yang warna itu terserah kalian yang di bagian sini gua pakai warna itu aja warna ini ya warna pink dan di bagian bawah kami sesuaikan juga seperti ini dan di bagian sini kan bisa klik kembali kemudian bisa klik kembali klik efek lagi tambahkan efek dan di bagian sini masuk ke bagian yang atau yang atau transform ya dibikin sini klik aja untuk di bagian of atau transform ini bisa tambahkan efek yang obang-obang atau aksi lihat klik pengaturan standar dan di bagian obang-obang kemudian untuk seluruhnya akan bisa ubah menjadi 90 oke 90 seperti ini kemudian duduk seperti ini ya kemudian di bagian frekuensi kan bisa ubah menjadi 0,50 aja nah kemudian di bagian magnitude sini kan bisa biarkan aja ya untuk di bagian magnitude nah kemudian bisa salin efek di bagian sini kemudian kemudian bisa tempel ke semua layar di atasnya ya tempel aja seperti ini sampai ke bagian atas oke teman-teman jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya di bedah di bagian sini itu sudah jadi ya di bagian sini langsung aja kan bisa ekspor klik ikon kotak di pojok kanan atas kemudian kebisa pilih yang ekspor nah oke mikir cukup sekian dulu video tutorial kali ini jangan lupa kan bisa klik like komen dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya dan oke sampai jumpa di video gua selanjutnya sub indo by broth3rmax